Halo skripsiwan dan skripsiwati Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Ira Nah kali ini saya akan menyajikan pada Anda Sesuai dengan request yang banyak di kolom komentar YouTube, IG, ataupun TikTok adalah Pertanyaan apa saja sih yang bakal ditanyain oleh penguji saat sidang skripsi nanti Saya sudah menyusunkan ya Ada berapa yang menurut pengalaman saya menguji itu selalu ditanyakan oleh para penguji Ada 21 Tenang aja, ini 21 tuh gak akan semuanya ditanyain kok Ya paling kalau saat kalian sidang tuh dari 21 ini hanya 20 yang ditanyakan Enggak, enggak, enggak Paling setengahnya aja kok yang ditanyakan Tapi bisa jadi ada juga pertanyaan di luar hal ini Tapi yang gak akan jauh-jauh dari ini ya Oke apa saja pertanyaannya dan bagaimana cara menjawabnya Mari kita saksikan bersama Oke kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama Apa judul penelitian saudara? Ini tuh padahal waktu kalian presentasi itu udah jelas-jelas disebutkan Terpampang di slide judul skripsi kalian Tapi biasanya memang kami menanyakan lagi untuk memastikan bahwa kalian paham Bahwa kalian menguasai dan bahwa kalian hafal dengan judulnya sendiri Makanya sangat disarankan bagi kalian untuk menjawab tanpa membaca Jadi jangan sampai tuh kalian ketika ditanya judul Oh buka lagi cover skripsi kalian ya Atau kalau online malah scroll dulu ke bagian cover untuk lihat judul skripsi kalian Nanti dosennya jadi suka iseng komentar Lah ini penelitian kamu sendiri kan? Kok gak hafal sih sama judulnya sendiri? Nah suka jadi komentar gitu ya Jadi lebih baik di hafalkan Tapi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain itu Pada umumnya ya hampir semua kampus itu tidak melarang kalian Untuk membaca atau mencari jawabannya di skripsi kalian Jadi tidak perlu semuanya dihapalkan Cuman yang judul itulah setidaknya Kalau judul mah hafal ya gitu Oke kita lanjut ke pertanyaan kedua Mengapa saudara tertarik untuk meneliti hal tersebut? Apa pentingnya gitu? Nah ini tuh cara menjawabnya sama dengan pertanyaan yang berikutnya Yang nomor tiga ini cuman beda versi aja ya Tapi cara menjawabnya sama Apa yang melatar belakangi penelitian saudara? Memangnya ada masalah apa? Nah ini cara kalian menjawabnya adalah dengan menunjukkan fenomena gap Artinya apa? Kalian lihat kondisi umumnya tuh seperti apa sih? Tapi ini ada yang berbeda Atau kondisi ideal harusnya seperti apa? Tapi ini kok ada yang berbeda? Yang berbeda ini nanti bisa berpengaruh apa? Atau yang berbeda ini disebabkan oleh siapa? Atau yang berbeda ini uniknya apa? Nah ini yang kita jelaskan bahwa ini perlu dicari tahu Berbeda ini gak harus selalu negatif ya Berbeda juga bisa positif Misalnya kita lihat Selama pandemi itu semua bisnis kuliner misalnya mengalami kerugian Tapi ini ada satu bisnis yang malah tambah maju Nah kok bisa dia berbeda gitu ya Apa yang menyebabkannya berbeda? Atau strategi apa yang dia gunakan? Nah itu contohnya Terus kalau untuk menjawab Apa manfaatnya nanti kalian coba cari Kalau meneliti ini memangnya apa manfaatnya? Apakah dengan nanti kita melihat strateginya apa? Mudah-mudahan ini bisa kemudian menjadi contoh bagi industri serupa Supaya nanti tetap bisa bertahan di masa pandemi Nah itu contoh cara menjawabnya Oke kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 Mengapa saudara meneliti objek tersebut? Atau mengapa meneliti di lokasi tersebut? Ini cara menjawabnya sama Kalian paparkan data ilmiah ya Data ilmiah itu bisa dari jurnal Bisa dari buku Atau bisa dari website berita Ada fenomena apa Apa yang menarik dari objek itu? Ada apa di lokasi tersebut? Pastikan bahwa kalian menjawabnya dengan alasan penelitian Alasan penelitiannya tadi Alasan yang ilmiah Alasan yang ada landasannya Jangan menjawabnya dengan alasan peneliti Nah kalau alasan peneliti itu contohnya gini Kenapa kamu meneliti di perusahaan X? Oh iya kebetulan kakek saya bekerja di sana Nah itu alasan peneliti Jangan ya Kenapa kamu menelitinya di desa X? Oh iya saya tinggal di sana Jangan ya Jadi disebutkan paparan alasan yang ilmiahnya Tapi ya tidak menjadi masalah Ketika sebenarnya kalian meneliti di sana Ya karena deket Karena biar gak ngongkos Ya boleh-boleh aja Tapi pasti dangma Jangan dikemukakan yang itunya Itu mah tau sama tau aja lah Dosen anda juga mungkin tau ya Oke yang berikutnya adalah Pertanyaannya Apa definisi konsep-konsep yang ada di judul penelitian? Nah pastikan kalian menguasai atau tau definisi dari semua konsep utama yang ada di penelitian Contohnya gini Kalau penelitian kalian judulnya Kredibilitas Ibu Ira dalam memberikan materi tentang skripsi Nanti ditanya Memangnya apa yang dimaksud dengan kredibilitas? Kalian harus bisa menjelaskan definisinya dari ahli Ada bukunya gitu Memangnya apa yang dimaksud dengan skripsi? Jadi semua kata yang ada di judul itu harus kalian pahami ya Pertanyaan yang ke enam Apa tujuan penelitian saudara? Nah kalau ini tuh tinggal baca aja Ada di bab satu ya tinggal baca Sesuai aja yang ada disitu kan Ini pertanyaannya apa tujuan penelitian tuh tinggal baca Atau apa pertanyaan penelitian kalian itu juga tinggal baca poin-poinnya apa aja Nah tapi biasanya pertanyaan tentang ini tuh gak sempet Disitu aja berhenti Dosennya pengujinya akan ngejar lagi Dari mana tujuan itu kalian dapatkan? Dari mana tujuan itu diturunkan? Nah kalian harus bisa menjelaskan Mengapa penelitian kalian itu tujuannya? Dari mana kalian nuruninnya? Apakah dari teori? Ada variable-variable yang ada di teori? Atau apakah dari pendapat ahli? Atau apakah dari metode penelitian? Karena ada metode penelitian yang udah punya pertanyaannya pakem gitu Kalau meneliti dengan metode ini itu pertanyaannya gitu ya Jadi atau itu tujuannya Nah itu kalian bisa jelaskan Nah pertanyaan nomor delapan Ini tuh ya berkaitan dengan manfaat Apa manfaat penelitian ini? Karena manfaat itu kan ada dua Ada teoritis, ada juga praktis Atau manfaat akademis, manfaat praktis Ini tuh kadang kita bikin manfaat tuh Kayak hanya formalitas gitu loh Padahal ini sering ditanya Terutama yang ditanya tuh yang teoritis ya Memangnya apa sumpang sih penelitian kamu ini Untuk pengembangan bidang ilmu? Nah makanya pastikan bahwa penelitian kalian Itu bidang ilmunya sama dengan prodi kalian Karena biasanya ditanya juga gitu Ini penelitian kamu memangnya penelitian Sesuai dengan bidangnya kamu Contohnya gini ya Loh ini mbak penelitiannya Misalnya prodi saya kan manajemen komunikasi Memangnya ini penelitiannya manajemen komunikasi Kok dari judul tidak mencerminkan manajemen komunikasi gitu ya Nah biasanya ditanyanya gitu Kalau judul kita gak mencerminkan bidang kita Ini ditanya Memangnya apa manfaat penelitian ini Bagi perkembangan ilmu sodara gitu ya Perkembangan bidang ilmu sodara itu suka ditanya kah? Jadi pesan saya pastikan ini sesuai dengan bidang ilmunya Supaya kalian dapat menjawab ketika ditanya tentang manfaat ini Udah mah biasanya kalau judul kita Atau preskripsi kita gak sesuai dengan bidang ilmu tuh Dikejar banget gitu ya Dan suka jadi mempermasalahkan si para pengujinya teh ya Oke Yang berikutnya adalah Nomor sembilan ya Apa teori yang sodara gunakan? Jawab ya Apa teorinya? Terus siapa penemunya? Ini juga kalau bisa kalian gak perlu lihat catatan yang ini ya Siapa penemunya? Nah nanti disusul lagi tuh pertanyaannya Apa asumsi teori itu? Nah kalian harus paham Teori yang kalian gunakan itu asumsinya apa? Teori itu mengatakan apa gitu ya Oke Nah Pertanyaan yang berikutnya lagi adalah Ini kalau kuantitatif ditanya Apa hipotesis penelitian sodara? Tinggal dibacain aja ya Kalau kualitatif gak akan ditanya hipotesis Lalu pertanyaan nomor dua belas Metode apa yang sodara gunakan? Jawab Nah nanti akan disusul oleh pertanyaan berikutnya Hampir pasti Mengapa sodara menggunakan metode ini? Nah kalian jelaskan Biasanya kita menjelaskannya dengan merujuk pada tujuan Karena tujuan penelitian saya ini Ini Makanya metode ini Adalah yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut Nanti biasanya dosennya ngejar lagi Kenapa gak pakai metode yang X, Y Yang X Kenapa gak pakai metode yang Y Kenapa gak pakai metode Z Misalnya gitu ya Jadi Biasanya dosennya suka membanding-bandingkan gitu Dengan metode-metode yang lain Makanya Menurut aku sih Kalau kalian pakai metode tertentu Kalau bisa metode yang agak-agak mirip itu Kalian juga paham Jadi Akan kuat banget alasannya Kenapa akhirnya kalian pakai metode yang ini Ya Berikutnya lagi adalah Apa data primer dan sekunder penelitian Penelitian ini Biasanya ditanya juga bahkan definisinya Apa yang dimaksud dengan data primer Apa yang dimaksud dengan data sekunder Nah kalian terus jelasin data primer kalian apa Apa kalau Dari sumber dari informan Apakah data dari questionnaire Yang sekundernya apa Sebutkan lagi Berikutnya adalah Apa teknik penarikan sampel yang digunakan Kalau kuantitatif teknik penarikan sampelnya Pakai teknik apa Terus bagaimana cara kalian melakukannya Itu ditanya seperti itu Untuk tahu Ketika kita melaksanakannya seperti apa Jadi kalian tinggal ceritain aja Waktu itu saya melakukannya dengan cara Ini 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 Jadi ceritain aja Kalau yang di kualitatif Penelitian yang sejenis ini adalah Bagaimana penentuan informannya Kenapa dia yang diwawancarai Gitu ya Itu juga Sama lah ya Bagaimana kalian melakukannya di lapangan Untuk yang teknik penarikan sampel ini Kalau penelitian kalian kuantitatif Terus korelasional Juga suka ditanya Ada gak kerangkanya Kerangka tuh Nama-nama orangnya Yang untuk di randomnya gitu loh Untuk memastikan bahwa kalian itu Mengumpulkan datanya gak insidental Kalau insidental tuh kan Kalian misalnya ngirim questionnaire ke siapapun Yang bisa Yang ngejawab Nah itu yang digunakan Kalau penelitian kalian kuantitatif Menguji sesuatu itu gak bisa ya Jadi pastikan kalian Punya kerangka Atau data yang Data awal Yang dijadikan patokan Ketika memilih informannya Biasanya tentang sampel tuh Juga ditanya Margin of errornya berapa Kenapa kamu pakenya segitu Pertanyaan berikutnya Apa teknik pengumpulan data Yang digunakan Jawab aja Tekniknya apa Apakah kalian pakai wawancara Apakah studi kepustakaan Apakah menyebarkan questionnaire Nanti juga pasti akan dilanjutkan Dengan pertanyaan Bagaimana kalian kemarin Melakukannya di lapangan Ceritain aja Jadi kalau pertanyaan Tentang metode ini Sebenarnya Ketika kalian melakukannya sendiri Itu gak ada masalah Kalian tinggal cerita Apa yang kalian lakukan Gimana kalau yang saya lakukan Ternyata salah Enggak kok Enggak Gimana-gimana banget kok Biasanya paling Loh harusnya kamu kemarin Gini-gini Tapi gak Jarang banget juga sih Yang disuruh ngulang Tentang ini Tapi yang penting Sebenarnya mereka memastikan Bahwa kalian melakukannya sendiri Gitu ya Saya udah berapa kali Ngomong gitu ya Dari tadi Oke Berikutnya Apa skala yang digunakan Nah ini juga ditanya Mulai dari ini ya Biasanya jenis skala Itu ditanya juga Bahkan sampai kalian Paham gak sih Jenis skala ya Apa bedanya skala Nominal Ordinal Interval Rasio Terus ini Kenapa pakai likert Kenapa pakai semantik Diferensial Emang bedanya apa Kenapa kalian milihnya Yang itu Itu juga ditanya Jadi pastikan kalian memahami Tentang skala Bukan hanya yang kalian gunakan Tapi secara keseluruhan Skala itu seperti apa Berikutnya Oh iya Yang skala itu hanya untuk Yang kuantitatif ya Kalau kualitatif Karena kan datanya Semua berupa paparan Jadi gak pakai skala Gak pakai hitung-hitung Ya Lalu 17 Apa teknik uji validitas Dan reliability Yang digunakan Ini pertanyaan kuantitatif ya Kalau uji validitas Dan reliability Kalian tinggal ceritakan Tekniknya Apa yang digunakan Cara menghitungnya Dan lain-lain Nah nanti suka ditanya juga Kemarin informan Yang dipakai Untuk uji validitas Dan reliability Ini kamu hitung lagi gak Untuk menghitung Di hasil dan pembahasan Kalian jawabnya tidak ya Karena Responden yang dijadikan Untuk menguji validitas Dan reliability Itu tidak boleh digunakan Untuk responden yang sebenarnya Gitu Untuk penelitian kualitatif Pertanyaan tentang Validitas dan reliability Ini biasanya adalah Apa teknik triangulasi Yang kalian gunakan Jadi triangulasi itu adalah Teknik pemeriksaan Keabisahan data Nah kalian ceritakan Pakai teknik apa Apakah Pakai triangulasi sumber Triangulasi ahli Atau teknik yang apa Ceritakan aja ya Dan bagaimana cara Kalian melakukannya Kalau ditanya Ceritakan Tapi biasanya ditanya Pertanyaan nomor 18 Bagaimana Anda mengolah Dan menganalisis data Nah ini pakai Teknik apa Uji apa Atau kalau di kualitatif Kalian pakai model Analisis apa Tinggal diceritain ya Terus bagaimana Bagaimana hasil penelitiannya Ini juga ceritakan Kalau bisa kalian siapkan Hasil penelitian Kalau ditanya ini Hasil penelitian Kalian siapkan dulu Jawaban ya Sebelum masuk sidang Jawaban kalau ditanya Hasil itu Dalam sebuah Rangkaian kalimat Satu paragraf gitu loh Yang bisa menggambarkan Hasil penelitian kalian Secara singkat Jadi supaya di dalam Tidak terbatak Gimana ya Berapa puluh halaman Tapi untuk menjelaskannya Secara singkat Sebaiknya kalian siapkan Terus suka ditanya Apakah ada model Yang dihasilkan Nah itu tinggal ditunjukkan Kalau memang ada model Nggak kerasa Udah nomor 20 nih ya Nggak kerasa Berarti sidang kita Hampir selesai Apa kesimpulan penelitian saudara Nah pastikan Bahwa kesimpulan ini Jumlahnya sama Dengan tujuan penelitian Karena yang namanya Kesimpulan itu adalah Jawaban atas Pertanyaan Atau tujuan penelitian Kadang kalian Pertanyaannya apa Kesimpulannya apa Jadi kesimpulan itu Menjawab ya Tujuan penelitian Pasti jumlahnya sama Pertanyaan terakhir Yang berkaitan dengan Substansi adalah Ini biasanya sama Kita sama seperti Membuat manfaat Membuat saran juga Seringkali hanya Formalitas gitu ya Nah ini suka ditanya Saran Apa saran saudara gitu Kadang Ditanyanya Kemudian dilanjutkan Ini kamu kok sarannya ini Kok nggak Emangnya Hasil penelitiannya Apa yang membuat Kamu jadi ngasih saran ini Landasannya apa Jadi saran itu Dibuat berdasarkan Temuan penelitian Temuannya apa Oh kalau itu Untuk mengatasi Misalnya tadi ya Ternyata Kredibilitas Buira itu Kurang di attractiveness Dalam Membuat mahasiswa Mau mengerjakan skripsi Kurang atraktif Jadi nanti saran kalian Disarankan Untuk konten creator Kedepannya Lebih memperhatikan Daya tarik Lebih memperhatikan Penampilan Ketika membuat konten Karena tadi temuannya Bahwa ternyata Daya tariknya Penampilannya kurang Misalnya Jadi saran itu Nggak sembarangan Kita buat ya Oke Ya selesai deh 21 pertanyaan Sudah kita jawab Tadi Sudah kita bahas Ini itu yang berkaitan Dengan substantif Nah mudah-mudahan Nanti Kalau kalian perlu Mungkin aku akan jawab juga Pertanyaan yang di luar Substansi Yang berkaitan dengan Teknik penulisan Apa aja yang biasanya Ditanyakan Yang ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati